Sekarang kita akan bahas nomor 4 Nah, grafik parabola Y sama dengan PX kuadrat tambah GX tambah R Seperti berikut memenuhi syarat Nah, setep ya kita patoannya adalah Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C Ya, ini adalah rumus dasarnya dimana disini diganti PQR gitu aja ya harus beradaptasi Nah, yang pertama kali ya kita harus pahami Dari bentuk grafiknya dia itu sedih melengkung ke bawah Ya, dia sedih ya Kalau sedih A nya jelas negatif Ya, A lebih kecil dari 0 Ya, jadi yang jelas disini jelas P lebih kecil dari 0 Disini mungkin saja ini, mungkin ini, mungkin ini yang jelas Tidak mungkin D sama E Misalnya kita harus Waduh taunya itu dok, paling gak Jangan milih D sama E ya Ini maaf Nah, kita tingkatkan lagi pemahamannya Nah, titik ini ini penting Ya, titik ini penting Saat, saat X sama dengan 0 Saat X sama dengan 0, maka Y ini akan sama dengan R Ya, artinya ini adalah titik R Oke Saat X sama dengan 0, ini adalah kondisi X sama dengan 0 sama dengan R Artinya apa? Artinya jelas R lebih besar dari 0 Simpulan kita Ya, R lebih besar dari 0 Maka, jangan pilih yang C Nah, kita pilih kalau gak A, B Misalnya taunya hanya itu, paling gak kita dapat 50% 50-50 kalau gak A, B Ya, terus apalagi yang bisa kita dapatkan disini Nah, disini Kita sudah tahu titik puncak adalah saat X-nya Ya, saat X Ya, ini adalah min B per 2A Artinya apa? Min B per 2A Ini negatif disini kok Ya, dia min negatif kurang dari 0 Ya kan? Negatif kurang dari 0 Nah, kita tadi P-nya jelas positif ya Ya, min B per 2A A-nya jelas positif Jadi, min B per A-nya jelas positif Ya, jelas ini positif Jadi, kita gak usah nilainya berapa Yang penting positif negatifnya aja ya Kurang dari 0 Ya, min B kurang dari 0 Kalau kita klikkan negatif B itu harus lebih besar dari 0 Ya, posisi B ini adalah X Jelas X juga lebih besar dari 0 Ya, disini jelas X lebih besar dari 0 Ya, pilihan jatuh pada yang A Ya, ingat titik puncak adalah min B per 2A Min B per 2A ini daerah negatif Ini adalah daerah negatif Ya, min B per 2A ada di daerah negatif Artinya min B per 2A lebih kecil dari 0 Ya, karena 2A jelas positif Kita tandai positif saja Ini lebih kecil dari 0 Kalau min B lebih kecil dari 0 Jelas B-nya sendiri lebih besar dari 0 Atau ini kalau kita klikkan negatif Arah dari pertidak samanya dibari Itu untuk teman-teman Terima kasih sudah menonton!